Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Fokus Pelajar Pada pertemuan kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas materi tentang kompetensi manajerial untuk semua formasi Ada pun soal-soal yang kita bahas adalah merupakan soal-soal 4 tahun lalu dan mudah-mudahan dari penjelasan ini sedikit banyak dapat membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian P3K di tahun 2023 Tapi sebelum masuk ke materi inti ini dari SobatP3K.com pro sebuah program bimbingan pelajar skala nasional Di bimbingan ini Anda bisa lebih banyak pelajar tentang soal P3K semua jurusan Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial Sosio kontrol wawancara Harganya cukup murah yaitu Rp75.000 Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun Terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryouted ini itu selalu soal yang terupdate Demikian teman-teman yang berminat silakan Anda mendaftar di SobatP3K.com dan silakan beli paketnya Salah satu pelanggan toko tempat Anda bekerja Mengajukan komplein pengembalian barang Karena barang yang dibeli Orang tersebut kapan dia melakukan pembelian Orang tersebut mengembalian 2 bulan yang lalu Setelah Anda mengecek kelengkapan dokumen pembelian Garansi pembelian barang rusak dapat diklaim maksimal 1 bulan Sejak tanggal pembelian yang tertulis dalam dokumen pembelian Namun pelanggan tersebut tetap ingin mendapatkan garansi pengembalian Karena ia mengaku bahwa baru saja membuka barang yang dibeli Dan sama sekali belum pernah memakainya Sikap Anda A. Menjelaskan dengan sopan kepada pelanggan Mengenai prosedur dan ketentuan klaim garansi toko Sehingga barang tidak dapat dikembalikan Karena melewati batas waktu garansi B. Mengatakan kepada pelanggan bahwa Batas klaim garansi telah habis Dan barang tidak dapat dikembalikan C. Memanggil atasan saya Dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi Agar mendapatkan solusi terbaik D. Menyuruh pelanggan untuk membaca kembali ketentuan klaim asuransi Nah teman-teman sekalian Ini termasuk aspek pelayanan publik Di soal ini sudah sangat jelas sistem garansinya Sistem yang klaim garansi sudah sangat jelas Jadi solusi terbaiknya adalah Adalah jika Anda bekerja di tempat yang berhubungan dengan pelayanan Berhubungan dengan pelanggan dan halaya umum Itu Anda harus memiliki jiwa melayani Nah berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan Anda Dan sikap komplain yang masuk dengan tenang Dengarkan keluhan pelanggan dan beri solusi terbaik Jadi di empat jawaban ini Solusi terbaiknya ada di A sini Menjelaskan dengan sopan kepada pelanggan Mengenai prosedur dan ketentuan klaim garansi toko Sehingga barang tidak dapat dikembalikan Karena melewati batas waktu garansi Kalau urutan poinnya Ini empat Kemudian ini tiga C ini dua dan D ini satu Oke lanjutkan nomor dua Ketika Anda akan memarketkan mobil di tempat park Anda tidak sengaja menyengkol salah satu mobil yang terpangkir di sana Bumper mobil yang tidak sengaja Anda sengkol sedikit penyok Di sana tidak ada CCTV dan tidak ada seorang pun yang melihat Anda menyengkol mobil Alara mobil juga tidak berbunyi sama sekali ketika Anda menyengkol mobil tersebut Anda juga tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut Sikap Anda titik-titik A. Bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa Lagian tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang baru saja terjadi B. Menuliskan catatan di mobil yang mengatakan bahwa saya melihat ada orang yang menamprak mobil tersebut C. Meninggalkan catatan di mobil bahwa saya tidak sengaja menyengkol mobil tersebut Sekaligus meninggalkan nomor saya di sana agar pemilik mobil menghubungi saya D. Menunggu di tempat parkir sampai pemilik mobil tersebut datang untuk mempertanggungjawabkan Perbuatan saya Yang dinilai di sini sebenarnya apa ya? Integritas Integritas itu merupakan keteguhan dalam memegang nilai-nilai kebaikan Integritas juga Itu mengukur bagaimana Anda mempertanggungjawabkan perbuatan Anda Nah pada kasus ini jawaban yang tepat itu adalah dengan cara meninggalkan cacatan Nomor Anda agar pemilik mobil dapat meminta pertanggungjawabkan Anda Menunggu sampai pemilik mobil datang ke tempat parkir juga baik Namun Anda tidak tahu seberapa lama pemilik mobil akan datang Jadi jawaban yang paling benar teman-teman sekalian ini Yaitu ada pada si ini Oke lanjut ke nomor tiga Di kantor ada seorang karyawan baru Karyawan tersebut ditempatkan di bagian keuangan Bersama dengan Anda dan tim lainnya Setiap akhir tahun Perusahaan Anda akan melakukan tutup buku dan pelaporan keuangan Akhir tahun di mana pelaporan tersebut akan dikerjakan melalui sebuah aplikasi Karyawan baru yang bekerja dengan Anda Terlihat sering kebingungan karena baru pertama kali menggunakan aplikasi pelaporan tersebut Maka sikap Anda titik-titik A. Saya tidak peduli karena itu bukan merupakan tugas saya B. Memberikan buku panduan pelaporan melalui aplikasi tersebut agar karyawan baru tersebut belajar sendiri C. Saya akan menyelesaikan tugas saya secepatnya dan mengajari karyawan baru tersebut menggunakan aplikasi D. Menyuruh karyawan baru tersebut untuk mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengerjakan pelaporan melalui aplikasi Soal ini termasuk dalam aspek pengembangan diri dan orang lain Nah kalau begitu Di tempat kerja Anda tidak dituntut untuk dapat melakukan perubahan dan mengembangkan diri serta orang lain Perubahan di tempat kerja tidak akan tercapai jika hanya dilakukan oleh diri Anda sendiri Oleh karena itu kemampuan dalam menggerakkan dan mengembangkan orang lain juga sangat diperlukan Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini teman-teman sekalian Itu ada pada D. Menyuruh karyawan baru tersebut untuk mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengerjakan pelaporan aplikasi Ya teman-teman sekalian sebelum kita bahas nomor 4 ini Bagi teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini mohon kehilasannya untuk subscribe Mudah-mudahan berberkah untuk kalian dan lulus ASN tahun ini Dan bagi channel ini mudah-mudahan berberkah juga dalam pengembangan channel ini Oke kita lanjut ke soal nomor 4 Ketika perjalanan ke rumah setelah pulang bekerja Anda menjumpai pohon yang tumbang dan menutupi jalan Di depan Anda sudah ada beberapa petugas yang sedang berusaha untuk mengangkat pohon yang tumbang tersebut Anda sudah merasa lelah sekali namun tidak ada jalan lain yang bisa dilewati Sikap Anda A. Saya tidak punya pilihan jadi saya akan menunggu petugas mengangkat pohon yang tumbang tersebut B. Meninggalkan mobil di daerah sekitar sana dan saya akan pulang dengan menaiki ojeng C. Saya akan turun dari mobil dan mengajak orang lain untuk bersama-sama membantu petugas mengangkat pohon yang tumbang tersebut D. Segera turun dan membantu petugas menyengkalkan pohon yang tumbang tersebut Soal ini termasuk dalam aspek kerjasama Daripada Anda hanya menunggu petugas selesai mengangkat pohon yang tumbang Alangkah baiknya Anda juga ikut membantu petugas Jadi jawaban yang benar untuk soal ini teman-teman sekalian itu ada pada C ini Di opsi D ini juga membantu petugas menyingkirkan pohon tetapi di C ini Dia di samping membantu petugas tetapi ada ajakan Ini yang menyebabkan nilainya lebih tinggi dibanding di D ini Ada ajakan orang lain untuk bersama-sama membantu petugas Soal nomor 5 Secara mendadak kepala sekolah Anda memberikan pengumuman kepada seluruh guru Untuk wajib hadir dalam rapat tahun ajaran baru Kebetulan ketika pengumuman itu dibagikan Anda sedang berada di luar kota karena memang saat ini sedang jadwal libur sekolah Rapat tahun ajaran baru sangat penting untuk dihadiri Namun Anda tidak mungkin untuk segera pulang dan membatalkan keseluruhan agenda Yang telah direncanakan jauh-jauh hari Sikap Anda A. Tidak akan hadir karena kesalahan kepala sekolah yang memberi pengumuman mendadak Lagipula saat ini merupakan jadwal libur B. Mematikan ponsel dan beralasan bahwa saya tidak bisa mengikuti rapat Karena terlambat membuka pengumuman C. Menelpon kepala sekolah dan meminta izin untuk tidak mengikuti rapat Serta menjelaskan kondisi yang sebenarnya D. Meminta tolong salah satu rekan kerja saya untuk menyampaikan alasan saya tidak bisa mengikuti rapat Ya teman-teman sekalian Aspek ini Soal ini termasuk aspek Kemampuan Komunikasi Nah Kalau begitu Ketika Anda terpaksa tidak dapat menghadiri rapat Itu sebaiknya Anda menghubungi atasan Anda dan menjelaskan Alasan Anda tidak bisa menghadirinya Tidak dianjurkan untuk tidak menghadiri pertemuan penting tanpa kabar yang jelas Komunikasi yang baik juga akan memperkecil risiko terjadinya komplik Jadi teman-teman sekalian Jawaban yang paling benar untuk soal ini Ada pada C ini Menelpon kepala sekolah dan meminta izin untuk tidak mengikuti rapat Serta menjelaskan kondisi yang sebenarnya Oke teman-teman sekalian Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih